Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian yang akan kita bahas hari ini ya Yaitu tentang gaya pemulih untuk bandul dan pegas Apa sih gaya pemulih? Nanti kita akan dalam ya Pada prinsipnya kita fokusnya tentang gaya Gaya, mudah-mudahan masih ingat gaya itu force atau F Yang tentunya nanti satuannya adalah Newton ya Satuannya adalah Newton Ini mohon maaf saya nulisnya pakainya mos jadinya kurang rapi ya Seperti itu Oke, suara saya masih terdengar jelas? Oke, good Nah, gaya pemulih ini untuk bandul maupun pegas Yang akan kita bahas pegas terlebih dahulu karena ini yang lebih sederhana Kalau bandul nanti kita gunakan tulis matematika yang namanya trigonometri ya Makanya saya akhirkan ya Sekarang kita bahas untuk gaya pemulih yang pegas terlebih dahulu Pegas ya, saya akan gambarkan dulu tentang pegasnya Ini anggap aja pegas Jelek banget pegasnya ya Pegas dalam kondisi normal panjangnya misalkan ini 20 cm ya Ini kondisi rehatnya dia, kondisi alamiahnya dia ya Kondisi normalnya dia Panjang alamiahnya 20 cm kayak gitu Lalu kita kasih gangguan nih Kasih gaya luar ya Kasih force Kita tarik misalkan ya Kasih F ke sini nih Oke, seperti itu Tentunya si pegas ini akan apa? Akan mengalami deformasi ya Akan mengalami perubahan Perubahan formasi dalam kondisi perubahan panjang tentunya Misalkan bentuknya menjadi Seperti ini lah ya Seperti ini Nah, kayak gitu Sehingga kalau kita perhatikan baik-baik Ini dia akan mengalami deformasi panjang Perubahan panjang segini ya Kita tulis sebagai X gitu aja Anggap aja berapa nih? Anggap aja 2 cm gitu ya Anggap aja 2 cm Nah Perhatikan baik-baik ya Pegas dalam kondisi normal Panjangnya 20 cm Lalu pegas ini kita kasih gaya luar Gaya eksternal F dari tangan kita mungkin ya Atau beban yang lain Sehingga tentunya dia akan mengalami deformasi Panjang sebesar 2 cm Tangan kita yang menarik si pegas ini Akan merasakan gaya balikannya ya Gaya perlawanan dari sepegas tersebut Ya Perhatikan Karena alam semesta itu sifatnya seimbang Maka ketika dibingin tidak seimbang Dia akan berontak Dia akan mencoba kembali ke kondisi awalnya Kayak gitu Nah Siapa yang berontak? Apa yang kita rasakan itu sebagai yang namanya gaya pemulih ya Gaya pemulih dari si benda itu Jadi kalau kita tarik ke bawah Ada yang namanya gaya pemulih yang awalnya Yang apa namanya Arahnya berlawanan Ya ke atas Kayak gitu Ya Kalau kita tarik ke kanan Kita akan merasakan gaya pemulih Gaya internal si pegas tersebut Yang arahnya ke barat Ya Itu yang namanya Gaya pemulih Atau Oke deh Mungkin biar ini Untuk membedakan ya Kita tulis sebagai Fp Kayak gitu Ya Nah Fp Nah perhatikan Antara Fp dengan F itu Nilainya sama Jadi kalau misalkan Fnya itu 10 Newton Fp nya 10 Newton Apa Fnya 10 Newton Maka Fp nya juga akan 10 Newton Yang membedakan apa arahnya gitu Ya Oleh karena itulah Maka dalam perumusannya si Fp ini Nanti di depannya itu ada tanda minusnya Tanda minus ini indikator Bahwa si Fp ini berlawanan arah dengan F Ya Si gaya internal dari pegas ini Memiliki arah yang berlawanan dengan arah gaya eksternal F Kayak gitu Jadi tanda minus ini hanya indikasi arah saja ya Karena Kenapa harus ada arah Karena F Kalau kita bicara secara global F itu ya Itu besaran vektor Itu besaran yang punya Data besar sama arah sekaligus Ya Dalam matematika Atau dalam fisika juga Ada yang namanya besaran vektor Sama besaran skalar Kalau vektor itu Besaran yang punya besar dan arah Atau Panjangnya berapa dan arahnya kemana Kalau skalar Itu besaran yang hanya memiliki besar saja Gaya termasuk vektor Ya Gaya termasuk vektor Karena apa Misalkan kalian dorong meja ke arah utara Tentunya mejanya akan bergeser ke arah utara Kayak gitu ya Sebaliknya misalkan Siapa ya Adi Afid Vesa Ada Afid Vesa Ada ya kayaknya ya Afid Vesa ini Misalkan masanya 50 kg nih Ya 50 kg Masanya tentunya Tidak disebutkan 50 kg ke utara 50 kg ke selatan kan Enggak Hanya 50 kg Itu namanya besaran skalar ya Jadi disini nanti akan ada tanda minusnya Kalau kita bicara secara global terlebih dahulu Nilai Fp sama dengan minus K Dikalikan X boleh Delta X boleh Y boleh Delta Y boleh Yang penting Makna dari X ini adalah Reformasi panjang Atau perubahan panjangnya Ya Oke Nah ini Rumusan lengkapnya ya K itu apa K itu konstanta pegas ya Atau konstanta Elastisitas dari si pegas tersebut Si bahan Pegas tersebut Yang satuannya nanti kita akan temukan Satuannya adalah Newton per meter Iqnya tentunya adalah meter Sehingga Newton per meter Dikalikan meter nanti Meternya akan eliminasi Hanya menyisakan Newton ya Seperti itu Nah Untuk kali ini Anggap saja kita Sudah tahu arahnya Atau kita mengabaikan arahnya terlebih dahulu Sehingga Biar sederhana Kita tuliskan Fp nya sebagai K Dikalikan dengan X ya Ingat ya Minus itu hanya menunjukkan arah saja Seperti itu Masih Bisa disimak dari situ Suaranya Oke kuat Ya Lanjut Nah contohnya bagaimana Contohnya seperti ini Misalkan aja K nya ya Konstanta Pegas nya itu Berapa ya Misalkan 200 deh Ya 200 Newton per meter Apa sih maknanya 200 Newton per meter Maknanya adalah Butuh gaya Sebesar 200 Newton Agar Berubah Panjang Sebesar 1 meter Ya Kalau ditanyakan Berapa Besar gaya Gaya Internal Atau Fp nya ini Atau gaya Pemilihnya ini Sebenarnya tanpa rumus pun Kita bisa mengerjakannya ya Perhatikan ini Kita akan mencoba tanpa rumus ya K nya kan 200 Newton per meter Artinya Butuh gaya 200 Newton Agar mulur Sebesar Berapa 1 meter ya Atau 100 cm kan 1 meter Atau 100 cm Nah Berarti kalau Kalau apa namanya Mulurnya hanya 2 cm Tentunya disini nanti kita akan bisa tahu Berapa Newton gitu kan Ya Ya tanpa rumus pun kita bisa mengerjakannya Oke 200 Newton Mulurnya 100 cm Berarti kalau 50 cm 100 Newton Kalau berapa Kalau 5 cm Ya Berapa Ada yang bisa membantu Kita ulang ya Kalau 200 Newton Kan 1 cm Oke Kalau 10 cm deh 10 cm Berarti 20 Newton ya Kalau Kalau berapa 10 cm Berarti 20 Newton Nah Kalau 2 cm Tinggal dibagi 5 aja kan Tinggal dibagi 5 aja Atau 4 Newton Ini Kita bisa mengerjakannya Tanpa Harus menggunakan rumus Oke Sekarang kita coba bandingkan dengan Substitusi karenka rumus ya Perhatikan Disini X nya kan 2 cm 2 cm Ini kan Si cm belum SI ya SI nya Adalah Meter Maka kita harus Mengkonversi dulu 2 cm Ini Kedalam Meter ya Nah Tentunya Sudah Ingat dari SD kita belajarnya ya cm ke meter itu Ya lompatnya Saya bilang lompatnya Lompatnya 2 langkah ya Atau dibagi 100 Ya Jadi Jadi 2 cm Setara dengan 0,02 meter Ya Nah Kalau Asal konversi Boleh seperti ini Tapi kalau kita Mau kita pakai dalam Apa namanya Perkalian ya Pembagian dan sebagainya Sebaiknya kita Konversinya dalam bentuk Notasi ilmiah Yaitu dalam bentuk Kita geser komanya ya Ke kanan Sehingga menjadi 2 koma Kayak gitu ya 2 koma Nah 2 nanti 2,0 Dikalikan 10 pangkat berapa nih Nah Pertama itu Komanya Apa Kalau geser ke kanan Itu nanti pangkatnya negatif Ini kan gesernya ke kanan Komanya nih Awalnya 0,02 ya Geser menjadi 2 gitu ya Kesini terus kesini Maka pangkatnya minus Kalau gesernya ke kanan Nah Minus berapa Oleh karena gesernya 2 langkah 1 langkah 2 langkah Seperti kesini Ke 2,0 nya Maka pangkat minus 2 Ya Meter Jadi 2 cm itu Sama aja dengan 0,02 meter Atau Sama juga dengan 2 dikali 10 pangkat Min 2 meter ya Ini sudah SI Tinggal substitusi Nilainya ke Rumusan ini K nya tadi berapa K nya 200 Newton Per meter kan Ya 200 Newton per meter Lalu Si siapa nih Si X nya Atau deformasi panjangnya Adalah 2 dikali 10 pangkat Min 2 Meter Nah Kayak gitu Oke ya 200 x 2 kan 400 400 dikali 10 pangkat Min 2 Atau dibagi 100 kan Ketemunya akan 4 Ya Ini Meternya kita eliminasi Menyesakan N Atau Newton Sama kan hasilnya kan Ya Baik menggunakan Cara logika Seperti ini Atau menggunakan Rumusan yang Sudah ada ya Ketemunya sama-sama 4 Newton Baik Sampai disini bagaimana Apakah ada Yang mau ditanyakan Terlebih dahulu Silahkan Kalau gak ada Saya Clear dulu ini Kita sekarang akan Membahas Gaya pemulih Untuk Pegas Gaya pemulih Untuk Pegas Nah Gaya pemulih Untuk pegas ini Sorry kok Pegas Bandul ya Tadi kan udah Pegas Sekarang ke Gaya pemulih Untuk bandul Nah Saya gambarkan dulu Bandulnya Ini katakanlah Tali digatakan ke Apa namanya Ke atas ya Seperti itu Ini bandulnya Talinya Kita abaikan Masanya Ya Sehingga nanti Tidak memperhitungkan Masa si talinya Ini Bandul yang seperti ini Namanya bandul Matematis ya Bandul ini tentunya Punya masa Misalkan Masanya 200 Gram Ya Saya sengaja Nulisnya Apa Mengetahuin Diketahuinya itu Pakainya gram Biar kita udah terbiasa Mengonversi ke Kilogram ya Karena gram ini kan Non SI SI nya kan kilogram Maka kita konversi Menjadi Berapa nih 0,2 0,2 Kilogram Oke 0,2 Kilogram Nah Gini Misalkan Apa namanya Kondisi normalnya Seperti ini Bandulnya Ke arah bawah Lalu Misalkan siapa Rifki ya Gap aja Rifki Rifki ini Jailin sih Bandul ini Dia dorong Bandulnya Sehingga posisinya Akan menjadi Seperti ini Sehingga bandulnya Dikatakan Menyimpang Bandulnya telah Menyimpang Seperti itu Setelah Rifki ini Kasih gaya dorong Seperti itu Gaya dorong ini Namanya gaya eksternal Dari gaya luar Nah Tadi kita udah belajar Bahwa Kalau kita kasih gaya eksternal Ada gaya internal Dari benda tersebut Yang kita namanya Sebagai Gaya pemulih Tentunya Lebih Sekarang sudah paham ya Nah gaya internalnya Arahnya Kebalikannya Seperti ini Ya Efeknya seperti itu Kalau tadi Untuk pegas Deformasinya Perubahannya Adalah Perubahan panjang X Ya Yang tadi 2 cm Contohnya Oke Nah kalau Bandul itu gimana Deformasinya Deformasinya bukan Panjang berapanya Apa Panjangnya berapa nih Dari titik 1 ke titik 2 Itu enggak Bukan seperti itu Tapi apa yang dicari Yang deformasinya Berupa sih Sudutnya ya Berapa derajat nih Setelah dikasih gaya F Dia akan Menyimpang berapa derajat Kayak gitu Ya Jadi kalau yang Pegas tadi Berapa meter Perubahan panjang Si pegasnya Kalau untuk bandul Berapa derajat Menyimpangnya Ya Oke Nah Kali kita kan udah tahu Bahwa Fp itu nanti Minus sekian gitu ya Seperti kita Karena udah tahu Kita Untuk kali ini Kita contohkan Untuk yang skalarnya saja Jadi tanda minusnya Kita hilangkan terlebih dahulu ya Nah Oke Fp Gaya pemuli Untuk bandul itu Nilainya M Dikalikan G Dikalikan Sinus Teta Nah gitu Apa itu sinus teta Ada yang sudah tahu Apa itu Sinus teta Belum ya Di matematika Secara kurikulum Kalian akan belajarnya Nanti di semester 2 Oke Semester 2 Tentang trigonometri Namanya Tetapi dalam fisika Kita butuh nih Ya Oh ya Oleh karena butuh ya Kita Apa namanya Minimal banget Kita tahu nilai-nilai Dari sinteta tersebut Ya Nah Kalau trigonometri itu Kalau mau saya bahas Sekilas Itu Semacam gini Perbandingan Kalau kita punya Segitiga siku-siku gitu ya Kalau kita punya Segitiga siku-siku Ya Yang masing-masing Katakanlah punya Panjang sisi A, B, C Seperti itu ya Nah disini siku-sikunya Lalu katakanlah Ini ada sudut Alpha Ini sudut beta Boleh lah ya Seperti itu Kita Asal ini aja Kasih sudut Seperti itu Maka gini Dalam trigonometri ya Kalau kita tahu Minimal 2 Dari 5 ini Ya 2 dari 5 Yang diketahui Ini Maka 3 yang lainnya Bisa diketahui ya Kalau kita misalkan tahu Nilai A Sama nilai B misalkan ya Maka Alpha Sama beta Sama C Bisa diketahui juga Itu namanya trigonometri ya Oke lanjut Anggap aja ini tadi Menyimpangnya Misalkan 30 derajat Kayak gitu Nah Berarti kan nanti kita harus tahu nilai Sin 30 itu berapa Sin 30 itu berapa Ya Sebagai informasi tambahan Bahwa Trigonometri itu Ada 6 ya Yaitu Sinus Kosinus Tangan Kemudian Sepernyam mereka Oke Untuk selanjutnya Kalian bisa belajar di matematika Nanti semester 2 Ya Nah untuk keperluan praktis kita Sekarang kita akan membahas Gini Hubungan antara Teta dengan sinus Teta ya Dan yang akan kita bahas Adalah Sudut istimewa Yaitu Kelipatan 30 sama 45 derajat Oke Misalkan sebelah sini Tabelnya adalah Teta Dan sebelah sini Ini adalah Sinus Thetanya Seperti itu Ya Dimulai dari 0 ya Kalau sudutnya 0 Sintet 0 derajat nih Sintetanya Nilainya juga 0 Kalau 30 derajat Sintetanya itu Setengah atau Seperti 2 Seperti itu Yang kalau dalam Desimal itu Bentuknya 0,5 Nah kalau 45 derajat Itu setengah akar 2 Setengah akar 2 Nah ininya 0,707 Bentuk Desimalnya Kalau 60 derajat Bagaimana Itu setengah akar 3 Setengah akar 3 Atau 0,866 Dalam bentuk Desimalnya 90 derajat Nilainya itu 1 Nilainya 1 Oke Ini saya Sekirah saja Sampaikan mengenai Trigonometrinya Yang akan dipakai Di rumusan Kayu pemulih Untuk bandul ini ya Oke Sekarang kita ke contoh soalnya Jadi Bayangkan kita punya bandul Bandulnya itu Bermasa 200 gram Atau setelah kita konversi Menjadi 0,2 kilogram Lalu kita Si gaya eksternal F Ya Seperti itu Sehingga Dia itu Menyimpang sejauh 30 derajat Ya 30 derajat Ya Oleh karena sifat alam semesta Ini seimbang Ketika kita bikin Tidak seimbang Maka dia akan ada Gaya Pemulih Atau gaya Dari internal Dari si benda tersebut Sistem benda tersebut Agar kembali pulih Ke kondisi semula Ya Nah Fp rumusannya adalah Mg sin Teta Pertanyaannya Berapakah gaya Pemulih Untuk sistem soal ini Oke M nya tadi Udah ketemu ya 200 gram Atau 0,2 kilogram Anggap aja Graffiti Acceleration nya Disana 10 meter per sekon Kuadrat Walaupun Hasilnya gak ada Di permukaan bumi ini Oke Saya pakai ini aja Biar gampang hitungnya Seperti itu Lalu sin teta Tetanya kan 30 derajat Tetanya adalah 30 derajat Dan kita tahu Dari tabel ini Bahwa Kalau sujudnya 30 derajat Nilai sin tetanya adalah 0,5 Atau 1 per 2 Tinggal kita subit Tujukan kesini 0,5 0,2 dikalikan 10 Itu 2 2 dikalikan 0,5 Ketemunya 1 Berarti Gaya pemulih Untuk sistem ini Adalah 1 Newton Oke Seperti itu ya Mudah-mudahan Ada gambarannya ya Baik Jadi Kalau saya ulangi lagi Soal ini Jadi ada sistem bandul Yang memiliki Masa 200 gram Bandulnya Kita abaikan masa talinya Agar perhitungannya sederhana ya Lalu bandul ini Kita kasih gaya eksternal F Sehingga menyimpang Sejauh 30 derajat Gaya pemulihnya Adalah Ketemunya 1 Newton Oke Semoga bermanfaat ya